Sebetulnya dalam sisi musikalitas ya, mereka membanggakan. Kita lihat misalnya dalam event-event festival, ada KDI, ada Liga. Sebetulnya dalam sisi musikalitas ya, mereka membanggakan. Kita lihat misalnya dalam event-event festival, ada KDI, ada Liga, Dangdut, ada Lida. Itu di sana sebetulnya merupakan satu ajang persaingan untuk memicu kreativitas anak-anak muda ini. Dalam rangka menggali, meningkatkan kemampuan vokalnya, kemampuan stage act-nya dan sebagainya. Dan saya lihat anak-anak yang berhasil menjuarai event-event ini sangat-sangat luar biasa. Teknik vokalnya oke, bagaimana mereka memberikan impresi, penghayatan dan sebagainya. Keren, keren sebetulnya. Dari sisi musikalitas, sangat baik. Nah, kemudian dari sisi penampilan juga, Alhamdulillah mereka tampil secara Indonesia, artinya sopan. Karena menikmati musik itu, yang lengkap adalah bukan hanya telinga, tetapi juga mata. Nah, ketika mata kita melihat sesuatu yang apik, yang indah, itu akan menjadi harmoni antara telinga dan penglihatan. Itu sebabnya di sana diperlukan penghayatan, penjiwaan, sehingga itu terekspresikan di dalam ekspresi penyanyi. Oke, pada secara umum oke sih. Ada regenerasi ya. Ya, saya katanya menggemerahkan tadi. Cuman, ini harus dipupuk terus, dipelihara terus. Karena akan seperti apa masuk dangdut ke depan. Itu tergantung dari generasi muda sekarang. Ini tidak ada sebuah lembaga yang memberikan itu. Kita tahu king of pop, misalnya Michael Jackson, king of rock'n'roll, Elvis Presley, king of dangdut di Indonesia. Itu, pemberian itu diberikan oleh masyarakat, oleh para pencinta musik. Tentunya dengan kriteria-kriteria. Kenapa mereka bisa memberikan gelar king of pop kepada Michael Jackson? Kenapa mereka bisa memberikan gelar king of rock'n'roll kepada Elvis Presley? Kenapa mereka bisa memberikan king of dangdut kepada roma'i rama? Itu, sama ini adalah hak prerogatif, istilahnya, dari masyarakat pencinta musik itu sendiri. Bahwa kalau ada pertanyaan, kapan mau menyematkan raja ini kepada pangeran? Ini sama sekali, sebagaimana Michael Jackson, sebagaimana Elvis Presley tidak punya kompetensi untuk semat-menyemat, mengalihkan jabatan itu. Ini bergantung pada masyarakat itu sendiri. Tidak berarti begitu bahwa bukan berarti seorang yang populer dalam sebuah jenis musik harus menjadi the king. Bukan berarti harus demikian. Tetapi memang raja, king, itu sebagaimana saya katakan tadi, pernah ada terjadi begini. Ketika waktu itu gubernurnya DKI Pak Sutioso, kalau tidak salah. Dalam rangka acara tahun baru di Taman Mini, beliau sudah siapkan satu mahkota. Mempenyematkan itu kepada saya as the king of dangdut. Itu saya tolak, karena ini bukan jabatan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi ini satu gelar yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang mereka miliki sendiri, kriteria yang mereka miliki sendiri. Penilaian mereka sendiri terhadap satu sosok ya. Sehingga mereka memberikan label itu king, raja dangdut seperti itu. Memang tidak bisa direkayasa. Itu harus sejarah alamiah. Tidak bisa direkayasa. Tidak bisa dipilih. Oh ini kamu harus next king ya. Tidak bisa. Kamu harus next raja dangdut. Next king of rock'n'roll. Tidak bisa. Tidak bisa. Terima kasih.